Intro Program Kartu Prakerja yang dicanangkan oleh negara terus bergulir. Pelaksanaan program diwarnai kontroversi. Proses pemilihan mitra dan isi program masih jadi polemik. Muncul kritik terkait pelatihan yang diberikan bagi peserta Kartu Prakerja bisa didapatkan secara gratis di internet. Ada spesifik Kartu Prakerja untuk driver ojek. Bentuk pelatihannya juga menurut saya agak kurang nyambung. Misalkan driver ojek dikasih pelatihan manajemen stres sama kemudian manajemen waktu yang produktif. Ya driver ojek lebih paham bagaimana manajemen stres gitu kan. Kalau ordernya banyak dia nggak stres. Kalau ordernya jatuh karena corona seperti sekarang ya dia stres gitu. Ada pelatihan masak-memasak ya bikin makaroni keju, makaroni apa namanya, skutel dan segala macem. Itu biaya pelatihannya per kelas 400 ribu rupiah. Dikalikan aja sama 1 juta orang yang ikut pelatihan itu. Sudah mendapatkan berapa banyak dari di Youtube itu jumlahnya ratusan ribu dan jutaan gitu. Yang bisa diakses kapanpun. Keputusan itu sepenuhnya ada di tangan masyarakat. Jadi ini kedaulatan dari para penerima program Kartu Prakerja. Pemerintah itu hanya menyediakan pilihan buat masyarakat. Kita serahkan masyarakat memilih pelatihan-pelatihan yang sesuai bagi mereka. Oh ternyata untuk modul ini ada yang gratis di sumber yang lain. Ya silahkan kemudian masyarakat memilih. Yaitu apa meninggalkan pelatihan tersebut. Yang dianggap, ah sayang saya buang 100 ribu, 200 ribu dari Kartu Prakerja saya untuk sesuatu yang saya bisa temuin di Youtube untuk gratis. Silahkan kemudian pelatihan itu tidak usah dipilih. Hari ini gue bakal nge-vlog di Jakarta. Saat ini, video berisi konten pelatihan, tips bermacam topik secara gratis tersebar di internet. Video-video itu dapat diakses dengan mudah, kapanpun, dan oleh siapapun. Salah satu yang ditawarkan oleh mitra digital platform dalam Kartu Prakerja adalah pelatihan fotografi dan videografi. Adalah Yoga Taufik, seorang konten kreator yang rutin membagikan pelatihan dan tips dalam menggunakan kamera untuk foto dan video. Melalui akun Youtubenya, tiga tahun terakhir ia membagikan pengetahuan seputar fotografi dan videografi. Sasaran utamanya, para anak muda yang ingin belajar mengenai teknik foto dan video melalui internet. Bermodalkan gawai dan kuota internet, siapa saja bisa mengakses pelatihan yang digelar oleh Yoga. Jadi, Kak Adit Kansi itu lebih ngebahas tentang tips and trick, videografi, fotografi, terus review kamera, sama lensa, mas. Jadi, berbau teknologi yang berhubungan sama foto dan video, gitu. Iya, Pak. Jadi, waktu itu kan, awalnya jadi saya tuh iseng bikin Youtube itu karena, apa ya, saya pengen berbagi ilmu kan, niatnya. Nah, terus awalnya saya bikin sama temen saya, berdua, dan akhirnya udah tuh dilupain aja gitu Youtube. Dan selama saya buka Youtube lagi, ternyata banyak notifikasi masuk dan view-nya banyak, gitu. Terus kenapa nggak dilanjutin, gitu kan, sembari, apa ya, sembari ngasih ilmu ke orang-orang yang ngebutuhin. Menurut Yoga, ada kesenangan yang tak bisa terukur dengan rupiah ketika bisa berbagi kemampuan yang dimilikinya. Niat berbagi pengetahuan, mendatangkan rejeki. Seiring dengan jumlah penonton yang terus meningkat, Yoga pun mendulang rupiah dari akun Youtube miliknya. Awalnya tuh, sebenernya, ngebuat Youtube tuh nggak langsung kita bisa dapet duit, mas. Jadi, ada beberapa prosesnya. Prosesnya tuh cukup, saya bilang sih cukup lama, gitu. Pertama, saya bikin Youtube sampai menghasilkan tuh sekitar mungkin kurang lebih hampir setahun lah, delapan bulanan. Itu baru bisa menghasilkan uang. Tapi, niat saya kan untuk berbagi, berbagi ilmu sama orang-orang yang emang, apa ya, emang mau banget belajar. Dua tahap pendaftaran kartu prakerja telah dilakukan oleh negara. Animo masyarakat yang mendaftar satu hari jelang penutupan pendaftaran gelombang dua capai 7 juta orang. Negara diminta lebih cermat dalam mengimplementasikan program kartu prakerja agar tepat sasaran. Menurut saya ini harus dimapping dulu, mbak. Jadi, diklasifikasi. Jadi, pemerintah sekarang harus melakukan klasifikasi mereka yang memang untuk pelatihan, ya, diberikan untuk pelatihan. Tadi, ya, saya kata-kata, mereka yang lulus, lulus SMA, lulus berlantini, itu tetap diberikan pelatihan. Atau mereka yang PHK, karena dia kerjanya baru setahun, dua tahun. Jadi, memang membutuhkan ini, ya kan, membutuhkan pelatihan itu. Ancaman resesi ekonomi global nyata di depan mata. Negara diharapkan sigap mengantisipasi dengan berbagai skenario, termasuk memperkuat jaringan pengaman sosial yang sudah digulirkan, termasuk program prakerja yang akhirnya berubah konsep menjadi semi-bansos, harus se-efektif mungkin dilaksanakan, agar tepat sasaran mengakomodir kebutuhan mereka yang terdampak. Sekarang yang jelas, para perban PHK, sebagian bahkan belum mendapatkan pesamun, ya, dan banyak pekerja yang dirumahkan yang statusnya tidak jelas. Nah, ini yang sebenarnya harus dibantu oleh pemerintah, selain tadi merubah konsep prakerja menjadi bantuan langsung tunai, mereka juga membutuhkan bagaimana LPG 3 kg itu bisa didibiskon, bisa dikurangi harganya. Toh, sekarang harga minyak mentah juga sedang turun. Kemudian juga harga BBM, itu harusnya cepat untuk mengalami penyesuaian. Ya, kemudian yang ketiga adalah banyak PHK-PHK ini, pekerja dan buruh ini, ini tinggal di rumah-rumah kontrakan yang memakai listrik 900 PH non-subsidi dan 1.300 PH. Sehingga pemerintah juga harus menyentuh tarif listrik yang non-subsidi ini untuk diberikan keringanan, diskon katakanlah 50%, itu sangat membantu. Terima kasih sudah menonton!